Tawaran kemarin itu di angka 150 juta, tapi saya tidak melepas buruknya, karena kita sayang. Tawaran kemarin itu di angka 150 juta, tapi saya tidak melepas buruknya. Tawaran ke Polres, Polres daerah bandara tersebut. Kalau berdasarkan informasi dari pihak Garuda Pontianak, itu hasil dari CCTV kita juga menyaksikan memang itu nihil, bersih. Tidak adanya ditemukan kejanggalan-kejanggalan tersebut. Dan makanya dari pihak Garuda Pontianak, ini melimpahkan sepenuhnya ke pihak Garuda Jakarta. Kemungkinan besar ini terjadinya di sana. Makanya nanti kita, rencana besok ke Jakarta akan menuju ke Pantai Garuda Jakarta untuk menindakkan yukil hal ini. Apakah dari pihak Garuda Jakarta sudah melihat hasil CCTV selama pengiriman barang tersebut. Karena kita juga mendapatkan foto hasil dari bagasi di Pantai Garuda Jakarta, posisi sangkar itu ada yang berubah dari sebelumnya. Berarti pihak kamu juga sudah menyaksikan CCTV yang ada di Bandara Spadio Pontianak? Sudah, kita menyaksikan bersama rekan-rekan Pantai Garuda Jakarta, ada sekitar 4 orang juga menyaksikan. Memang bersih, tidak ada kejanggalan yang ditemukan. Berarti kekurangan dari pihak Garuda, bersihkan hal itu, Pak? Iya, kita memang mengaku itu karena kita juga menyaksikan dari hasil studio tersebut. Kadugaan kita memang dari awalnya kejadian di sana. Cuma kita kan bersih kurang di sini kan, kita inginnya itu terbaik dari pihak Garuda Jakarta. Mau Garuda Pontianak, maupun Garuda Jakarta itu kan satu istansi, satu bendera gitu loh. Nah, mungkin dong istilahnya Garuda Pontianak lepas tangan. Makanya kita minta surat dari pihak Garuda Pontianak memberikan selembal surat ke kita, itu dasar kita untuk ke Garuda Jakarta. Mungkin waktu berangkat ke Jakarta, apa ada perwajian dari pihak Garuda untuk ikut juga serta ke Jakarta, Pak? Enggak ada, kita benar-benar kita berangkat. Saya bersama rekan-rekan, teman, kalau enggak tiga atau empat orang yang akan berangkat besok. Itu kita enggak ada di dampingi dari pihak Garuda sama sekali, enggak ada. Itu biaya juga biaya kita sendiri, enggak ditanggung sama sekali. Tuntutan saya yang pertama, ya pasti minta si pelaku ini ditemukan dan ditindak, ditindak lanjuti si pelaku ini. Kedua, ya kita ingin ketikat baik dari pihak Garuda itu kepada saya seperti apa. Tapi begitu, karena ya terus terang yang namanya burung kesayangan, apalagi burung yang udah prestasi, susah kita menyebutkan dengan nominalnya. Tidak bisa ternilai nominalnya, itu lah. Dan kemana-mana waktu belum buat laporan, Pak? Di Polsek Bandara, kemarin kita hanya buat pengaduan. Kita mau buat laporan, kehilangan dari pihak Kapolsek, menyatakan bahwa delik ini bukan delik wilayah hukumnya Polsek Bandara Penyianat, dilimpahkan ke Polres Bandara Sukarno-Hatta. Makanya kita akan kesana itu. Kasus ini tetap akan kita lanjuti ke pidana. Gimana pun hasilnya, ya saya pribadi sih tetap berusaha jalan terus sampai kapanpun.